Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Sosok pesepak bola satu ini mungkin sudah tidak asing lagi? Bagi kalian para pecinta setia sepak bola tanah air, Hiyop, dialah Syamsir Alam. Sebagai seorang striker, dia digadang-gadang akan mempunyai masa depan yang cerah di dunia si kulit bundar. Kurang lebih 5 tahun lamanya ia tak memiliki klub dan pada akhirnya di musim lalu, Syamsir Alam kembali mendapat kesempatan ke lapangan hijau bersama Rans Cilegon. Mulai kepo kan dengan perjalanan karir pasepak bola yang juga mantan dari aktris cantik Tia Sinyerasi yang satu ini. Tanpa basa-basi, yuk langsung saja deh kalau gitu simak tayangan berikut ini. So, let's check this out! Jauh sebelum mengenal dunia si kulit bundar, rupanya pemain dengan nama lengkap Syamsir Alam ini sangat ingin menjadi seorang atlet bulu tangkis. Sering dengan berjalannya waktu, ia mulai mengurungkan niatnya itu, lalu jatuh cinta dengan sepak bola. Nah, untuk mengasah kemampuan dalam mengolah bola, Syamsir Alam bergabung dengan SSB Depok. Di sekolah sepak bola itulah, ia mulai belajar banyak hal tentang dunia sepak bola. So, gak heran sih jika kemudian permainannya berhasil membuat legenda bola Indonesia, yakni Ronyo Patinasarani, terkagum oleh pria kelahiran 6 Juli 1992 itu. Hingga akhirnya memutuskan untuk memboyang Syamsir Alam masuk ke SSB Asia. Di usianya masih sangat belia, pemain kelahiran agam Sumatera Barat itu terpilih masuk ke dalam rencana jangka panjang pelatihan sepak bola muda yang digelar PSSI. Program yang bernama Sociedade Anonima Deportiva itu membayar Syamsir Alam, menimba ilmu ke Uruguay selama 4 tahun. Nah, nama Syamsir Alam pun Kian Akrab, dia telinga publik, pecinta sepak bola tanah air. Saat membela timnas Indonesia U19, pada ajang kualifikasi Piala Asia di Vietnam. Iya, bisa dibilang pada turnamen itu, Syamsir Alam mampu menunjukkan tajinya sebagai penyerang. Tepatnya pada pertandingan terakhir, kualifikasi grup F, Syamsir Alam membantu timnas Indonesia U19, menaklukkan Hong Kong dengan skor 4-1, berkat dua gol yang diciptakannya. Dimana satu gol Syamsir Alam lesakan pada detik ke-18, sekaligus menobatkan pemain bertinggi badan 178 cm itu, memecahkan rekor sebagai gol tercepat di timnas Indonesia. Soepas tampil apik di ajang itu sebagai seorang juru gedor, karir Syamsir Alam Kian Meroke. Ia pun sempat menimba karir junior bersama klub Belanda, yakni SC Herlinvin, pada tahun 2009, dan SBV Vites, pada tahun 2010. Di musim berikutnya, pose pak bola kelahiran 6 Juli 1992 ini, lalu bergabung ke klub Belgia yakni CS Vites. Namun namanya meraduk lantaran Syamsir Alam, hanya bermain sebanyak 10 kali selama rentang 2011, hingga tahun 2013. Karena tak mendapatkan banyak kesempatan untuk berlaga, Syamsir pun memilih untuk dipinjamkan ke salah satu klub MLS, yakni DC United. Lagi-lagi, karirnya makin mandek. Di sana ia tak bertahan lama. Lantaran masalah indisipliner, dan kontraknya pun diputus secara sepihak. Ya wajar aja sih. Hal itu memanglah sebuah momok yang kerap menghantui para pesepak bola muda. Hmm, bisa jadi pelajaran ya buat pemain lainnya? Di tahun 2014, ia memutuskan untuk kembali ke tanah air demi melanjutkan karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung bersama Sriwijaya FC. Takunjung menemukan performa terbaiknya, Syamsir Alam kemudian hengkang menuju pelita Bandung Raya, lalu ke Persiba Balikpapan, sebelum memutuskan untuk rehat dari lapangan hijau, di usianya yang baru menginjak 23 tahun. Setelah beberapa waktu tak terdengar kabarnya, secara mengejutkan Syamsir muncul di TV sebagai salah satu host di program My Trip My Adventure. Nawa mulai berkecimpung dalam dunia hiburan tanah air, wajahnya mulai sering menghiasi layar kaca. Tidak hanya sebagai pemeran film ataupun presenter, melainkan karena kisah asmarannya dengan sederet artis tanah air, seperti Pici Ramlan, keponakan dari artis cantik Ola Ramlan, Anggita Sari, Tias Mirasi, hingga penyanyi seksi Aura Kasih. Nah, dari deretan nama itu, rupanya tak ada satupun loh yang mampu melangkah ke jenjang yang lebih serius. Nah, barulah di tahun 2020 lalu, sosok modal cantik Bunga Jalita, yang juga mantan putri Indonesia, berhasil menjinakkan hati Syamsir Alam. Dengan mengenakan kebaya lengan panjang biru laut yang menutup hingga kakinya, sementara Syamsir mengenakan atasan lengan panjang keperakan, celana panjang tanpa motif, dan kopiah berwarna serupa, Pesona keduanya begitu terpancar pada sebuah resepsi pernikahan, yang digelar di The Manor Andara, Depok, Jawa Barat. Setelah beberapa tahun berkarir di dunia entertainment, akhirnya di tahun 2021 kemarin, ia kembali mendapatkan tawaran untuk kembali merumput. Ajakan itu berasal dari pemilik Rans Cilogen FC, Rafi Ahmad, yang antara lain adalah teman dari Syamsir Alam, di selebritis FC. Pasca lima tahun absen dari dunia sepak bola, ia dimainkan saat klub milik Sultan Andara itu, bersuap perserang pada matchday ke-7 grup B Liga 2, di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Tepatnya 16 November tahun 2021, mantan wonderkid timnas Indonesia U16 itu, masuk pada menit ke-84 untuk menggantikan Bima Ragil. Hmm, pasti seneng banget datuan Syamsir Alam. Itulah tadi kabar terbaru dari Syamsir Alam, mantan bintang timnas Indonesia yang tiba-tiba saja karirnya meredup, walau sudah digadang-gadang akan menjadi pemain masa depan negeri ini. Kini ia tengah berjuang mendapatkan satu tempat di range Cilegon FC. Nah menurut kalian nih, mampukah di Liga 1 musim depan Syamsir Alam kembali ke performa terbaiknya? Ataukah sudah nggak bisa lagi nih bermain di scene kompetitif? Yuk ramaikan kolom komentar. And see you next time! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!